Intro Berserah kepada Kristus versus menyerah kepada keinginan berdosa Yaskil 20 ayat 30 dan 32 Oleh sebab itu, katakanlah kepada kaum Israel Beginilah firman Tuhan Allah Apakah kamu menajiskan dirimu juga dengan cara hidup nenek moyangmu Dan berzinah dengan mengikuti dewa-dewanya yang menjijikan? Dan apa yang timbul dalam hatimu sama sekali tidak akan terjadi Yaitu yang kamu katakan Kami ingin seperti bangsa-bangsa lain Seperti segala kaum di negeri-negeri Untuk berbakti kepada pohon dan batu Pasal 20 ini menyatakan kebenaran yang menyedihkan Bahwa sejarah Israel merupakan kesinambungan penyembahan berhala dan kegagalan moral Yaskil mengatakan kepada para tua-tua zamannya Bahwa mereka sendiri belum menghilangkan kasih kepada berhala dari dalam hati mereka Jadi mereka juga bersalah di hadapan Tuhan Demikian juga orang percaya masa kini Akan selalu menghadapi aneka keputusan setiap hari Apakah mengalah kepada keinginan berdosa mereka Atau menyerahkan diri kepada roh kudus dan melayani kepentingan Kristus Umat Tuhan selalu tergoda untuk menyesuaikan diri dengan kebiasaan Dan cara-cara dunia Sehingga dengan demikian berhenti menjadi umat khusus Tuhan Kita setiap hari Harus coba mengajukan dua pertanyaan dasar kepada diri kita sendiri Satu Apakah saya mengalah Pada tekanan teman-teman sebaya di sekolah Kantor Atau keluarga lainnya Dua Sudahkah saya berbeda di dalam perilaku dan tindakan saya Ataukah saya malah menyesuaikan diri dengan cara hidup orang fasik Marilah Kita setiap hari menyerahkan diri kepada roh kudus Dan melayani kepentingan-kepentingan Kristus Semoga Tuhan Yesus memberkati